Sobat peternak yang budiman, kami baru mendapat cat melalui VA dari Sobat Sian Turi di Samosir, Sumatera sana. Beliau sedang mengalami masalah, satu ekor anak babi sudah mati, tiga ekor bakal menyusul. Beliau menuliskan catnya demikian, malam bayi ya pak, maaf kalau mengganggu, kalau Ferdex diberikan kepada anak babi umur satu bulan, dosisnya berapa cc, karena babi saya sekarang sedang mencerit putih. Sudah mati satu ekor, dan tiga ekor bakal menyusul. Salam kenal ya pak, dari Samosir, Sumatera Utara. Ya, Sobat peternak yang budiman terutama Sobat Sian Turi di Samosir. Sebelumnya kami mau menjelaskan terlebih dahulu, perihal obat yang namanya Ferdex. Ferdex ini ada dua, satu Ferdex biasa saja, botolnya labelnya berwarna agak hijau, yang satu Ferdex plus, botolnya berwarna, label-label botolnya berwarna merah. Tampilan Ferdex, kedua jenis Ferdex tersebut, masing-masing Sobat peternak seperti ini. Keduanya sama pada prinsipnya fungsinya, hanya bedanya kalau Ferdex plus memiliki kelebihan sedikit. Ferdex atau Ferdex plus ini, masing-masing mengandung empat jenis sat di dalamnya. Satu sat besi, dua mengandung vitamin B6, kemudian vitamin B12, dan fenol. Ferdex ini manfaatnya luar biasa untuk anak babi. Jadi Ferdex ini bukan untuk babi muda, bukan untuk babi dewasa. Sekali lagi kami ingatkan Ferdex ini hanya berlaku untuk anak babi. Berusia sejak lahir, hingga maksimal sampai dengan lepas susu. Lepas susu kalau secara alami itu umur 75 hari. Tetapi ya, kalau kita mau mengejar produksi, lepas susu bisa terjadi sebelum umur 75 hari. Manfaat yang pertama dari Ferdex ini sobat peternak, terutama sobat sianturi, mengatasi kekurangan sat besi pada anak babi. Selama babi menyusui, anak babi menyusui sat besi, satu-satunya berasal dari air susu induk. Tetapi, sat besi yang ada pada tubuh induk, ya biasanya hanya bertahan beberapa hari saja. Tidak sampai tiga hari, karena memang jumlahnya sangat sedikit. Itu artinya, kalau babi anak yang dilahirkan banyak, ya maka sat besi tersebut akan segera habis. Kalau babi anak mengalami kekurangan sat besi, maka babi anak tersebut menerita penyakit yang namanya anemia. Anemia itu penyakit karena kekurangan darah, kekurangan sel darah merah. Ya, dengan sendirinya, kalau babi anak sudah mengalami kekurangan darah, nanti babi anak tersebut bisa mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Terutama pada waktu dia berusia atau berstatus sebagai babi stater. Oleh sebab itulah, maka verdeks harus diinjek atau disuntik, diberikan kepada babi anak untuk memenuhi kebutuhan sat besinya. Fungsi atau manfaat yang kedua daripada verdeks ini, sobat peternak, jelas memicu pertumbuhan daripada babi anak. Ingat, babi anak yang kebutuhan verdeksnya terpenuhi selalu. Pada waktu dia baru lahir ya, minimal beratnya 1 kilo. Bisa lebih bagus lagi 1,5 kilo. Ketika dia sudah berumur 5 hari berat sudah, sudah bisa 3, 3 kilo. Umur 10 hari berat sudah bisa 4, 4 kilo. Umur 30 hari sudah berat paling kurang 6, bahkan ada yang sudah 7 kilo. Kalau umur 45 hari sudah berat 8 kilo ke atas, apalagi kalau sudah umur 60 hari berat sudah 10 kilo ke atas. Itu gambarannya. Pertumbuhan daripada babi anak apabila dia tidak menderita kekurangan sat besi. Manfaat yang ketiga daripada verdeks ini, ialah meningkatkan antibodi. Antibodi daripada babi anak. Ingat, sobat peternak. Antibodi ini sangat penting bagi setiap ekor babi. Berfungsi sebagai tentara. Untuk menghabisi semua musuh-musuh yang masuk ke dalam tubuh ternak, musuh-musuh tersebut berupa kuman penyakit, berupa macam-macam racun. Kalau antibodi daripada babi kurang, ya maka bersikon nanti. Begitu ada kuman yang masuk, babi tersebut langsung menderita sakit. Dan sakitnya kalau tidak bisa di atas, ya membawa korban. Babi anak mengalami kematian. Terima kasih. 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 Terima kasih.